Nah kenapa yang di rumah ditinggal Bu masih kecil-kecil ini Angun Domba Bu Ibu udah berapa tahun Bu ada kali 15 tahunan 15 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ternak dimanapun anda berada jumpa lagi dengan channel saya salam tenak salam ngarit tetap semangat Oke teman pada kesempatan kali ini saya berada di desa Umbul Besar Kecamatan Rawas Ragi Kabupaten Lampung Selatan jadi ini sistemnya di Angun nanti sama-sama kita ikuti Bapak yang mau ngangun ini nah kambungnya lumayan banyak kawan Nah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau sang pemilih kambing ini kalau jenisnya kita lihat ini kambingnya kambing kacang kekawan ikuti terus video saya kawan jadi area tanggul dengan pohon sawi pohon kelapa dan sekililingnya ini seperti bekas tambak-tambak itu jadi banyak airnya tempatnya keren mantap mantap ini namanya kalis kampung ini Oke ikuti terus kawan bapak yang mau Angun ini jadi nanti sejauh mana dari kandang tempat pengangunannya biasanya berapa jauh Pak itu Angunnya Pak jauh Oh jauh berapa kilo biasanya paling satu kilo ada jadi ini Angunnya jam empat pulang jam empat pulang ya dari jam satu ini ya jam 1-4 pulang Oke kalau jenisnya ini jenis kambing apa ini Pak kambing ini apa bukan kambing kambing kacang ini banyakan jantan apa betina ini Pak ini jantan jantan ya terus kenapa pilihannya kalau di kambing kacang ini Pak pilihannya kalau gimbal saya enggak turut budugan Oh sakitan kalau kambing domba itu sering sakit iya Oh jadi gitu kok bisa ya bisa kalau saya lagi dulu kan satu kandang Oh jadi dulu pernah kambing domba pernah jadi sekarang karena sering sakit pindah ke alih kambing kacang ini Iya Oh gitu Oke jadi kita ngikutin kambing kemana arah dia cari makan gitu Pak ya nanti orang dua kalau di sana satu turun kepegatan satu Oh jadi jadi yang ngangun orang dua Oh ada rombongan gitu juga Pak Oh jadi dia domba nanti dibagi tugas gitu ada yang jaga sini dan juga jaga sebelah sana gitu Pak ya Oke ini tempatnya tuh banyak air kayak gini nih kawan ini rawa-rawa ini ini kalau kambing saya biarpun ini kambing kena air ngejebur ngejebur nggak takut air gitu Pak ya karena udah biasa ya biasa ini kan disini kan banyak pakan seperti ini Pak kalau dia nyarinya kok malah menunjuknya kejauh sana itu iya masih terus kambingnya umum nyampe lah jadi tujuannya bukan disini Pak bukan cari pakannya bukan terus bapak ternak-terak ini kambing ini udah berapa tahun ini Pak ini udah lama udah lama udah ada lima tahun lebih lebih ya Oh kalau kalau dulu awalnya berapa ekor awalnya dua awalnya dua ya awalnya dapet beli dapat beli dua ekor dua ekor jadi sekarang udah 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 dijual udah sering banyak ya perempuan laki-laki dijual terus selama kambing yang kacang ini iya kalau minyak kambing kacang ini pernah ngalamin sakit nggak kalau kambing kambing sahab kacang ini ini sering ada sakit dan enggak sakitnya apa itu ini mencret mencret diopatin apa kalau mencret enggak enggak ubatin Oh dibiarin gitu aja nih biar ajalah kalau masuk kangen Pak kayaknya ini kan masuk kangen kalau kena diiris kupingnya Oh malah diiris kupingnya pernah juga kalau masuk kangen sini ya udah masalahnya disini arealnya ini areal tempat banyak air kawan ini rawa-rawa Pak ini bekas empang apa-apa ini Pak mau tadinya mau ditambahkan ini apa orang Oh tadinya ini bekas tambah kawan bekas mau ini enggak ada modal enggak ada modal enggak ada modal terus kalau musim hujan gimana ini Pak apa kalau musim hujan tangon sama angon seperti ini terus tetap angon gitu iya tapi kambing tetap mau makan kalau musim hujan makan berarti walaupun musim hujan enggak di aritin gitu beda enggak mau kalau ini mah kalau kami kaya enggak mau enggak mau di aritin karena sana udah biasa kayak gini ya tuh orang satunya Oh betul kambing ini tiba-tiba berani ini benang areal tempat angon gitu ya wih kawan keren ini jadi areal di pinggir sungai ini berlimpah pakan ini memang areal untuk tempat angon rame di sini gitu sampai ujung sana sampai ujung sana loh tuh hubungan sampai sana itu cukup lebar ini kawan ya kalau udah kering ya udah kalau udah kering misalnya dengan kambing nih masuk hubungi nih Oh ini kalau musim kemarau gitu Pak ya bukan musim kemarau enggak ada airnya gitu enggak berapa lah inilah Iya masuk masuk itu jadi ini kawan kalau ini airnya gini kan masih ada air karena musim penghujan nanti kalau airnya udah enggak ada dia akan masuk ke ini menghasilkan ngambil rumput itu yang di sana tapi di sana itu kangkung kangkung yang ada di dalam itu kangkung keren-keren apa tuh jadi di sini walaupun kita pelihara kambing 100 200 ekor pun mampu ini Pak mampu Iya karena ini tempatnya kita tinggal ngon gitu aja kan ih keren ini ya kami kalau kambing Bapak ini bisa masuk kena air iya kan udah terbiasa gitu jadi walaupun dilepas liar gitu disini kan enggak ada tanaman kawan jadi dia tidak akan rusak tanaman milik orang gitu cuman arealnya ini banyak airnya gitu tapi karena udah terbiasa dia walaupun jebur ke arah air seperti ini pun dia tidak masalah dia tetap dia berani nanti ada areal tempat untuk berkumpul di sana satu tempat ada rombongan juga nanti di sana kita lihat dan kata bisa ngobrol-ngobrol kambingnya itu apa disana itu Oke ini kebanjiran jemen banjirnya kalau kebanjir masih tahu tempatnya kapan ini banyak ikannya nih Pak ada ada tuh nih saya ikuti persalahan kalau misalnya ada yang baru ngelahirin Pak gimana ya dibawa dibawa walaupun di tinggal walaupun melahirkan biar itu tetap enggak mau makan gitu Pak ya karena udah biasa kita dianggap dianggap mantap Hai ini jenisnya rambanan di sini nih kalau rambanan ini kambingnya memang enggak mau kalau rambanan justru enggak mau Pak ya mau ini Oh iya malah diacak-acak lagi kemarin saya ngomong-ngomong Bapak ini ternak kambing ini sebagai usaha pokok apa sampingan ini Pak pokok lah usaha pokok iya wui keren Bapak nah kalau ini Bapak sawah nggak ada ada-ada bukan sawah tambak-tambak ya sekarang iya karena di sini nih arealnya arel tambak kawan itu peliharanya pelihara udang apa ikan itu Pak udang ikan kalau sekarang menanam menanam kebanjiran kebanjiran ya paling masa kena air jadi dia hidup hanyut itu Pak ya yang ditanam udang apa ikan udang udang berapa ribu itu 15.000 15.000 hanyut semua itu Pak yang bagus sambil mati Oh kebedian air cuma saya kalau nggak ada kambing nggak makan betul Pak ya jadi ini bisa jadi andalankan Pak ternak kami dalam ya Iya bisa kita beras nah betul itu habis kalau di sini kalau nggak beli sih bagaimana Iya salah nggak ada ya adanya disini se-arel empang Oke kawan kita ini rupanya sudah sampai tempat pengangunannya ini di sini nah ini tempatnya pusatnya di sini nah nah disini pun ada kerumunan domba nah ini namanya tempat yang luas sekali sebagai tempat pengangunan nah jadi ini bertemu di sini nanti beberapa gerombol beberapa orang yang punya kambing terus diangun di sini menjadi satu nah jadi satu sama lain itu saling menjaga bukan menjaga kambingnya sendiri itu bukan jadi Maa memang semuanya ikut semua yang angon ikut menjaga semua kambing bukan hanya untuk menjaga miliki tajah Oh keren nah jadi ini Oh ini yang punya ini yang angon Assalamualaikum Bu lagi apain Bu ngangon kambing ngangon kambing kambingnya ada berapa ekor Bu ini yang dibawa sabla yang dirumah yang dirumah lima yang dirumah lima enak kenapa yang dirumah ditinggal Bu masih kecil masih kecil-kecil ini angon domba Bu Ibu udah berapa tahun Bu ada kali 15 tahunan 15 tahun Masya Allah itu diangun di tempat ini Bu iya ini aja Oh enggak jauh-jauh ke sana berarti enggak di aritin Bu enggak enak berarti kalau totalnya ada berapa ekor itu domba punya ibu 16 16 kecil masih kecil baru ada setengah bulanan 10 hari lah Oh berarti kalau yang kecil itu ditinggal di rumah terus indukannya dibawa itu kalau itu anaknya kok enggak dibawa enggak digendong gitu enggak enggak ini sih musim hujan Oh musim hujan dan banyak air banyak air iya iya memang enak-enak ngarit apa enak ini Pak enak Angon enak Angon Pak ya betul saya juga kalau Angon ini kayaknya senang gitu banget ngeliat kambing makan sambil kita ngeliatin pemandangan bagus seperti ini jadi saya pun ikut ngeliat senang gitu kalau ngeliat saya enggak sanggup ya betul jadi kita mendingan kambing cari rumput sendiri kita ngikutin gitu Pak ya sih keren keren ini kalau selama Angon ini bukan udah lama banget ini Bu ya pernah enggak ngalamin kambing sakit Bu di sering-sering tahun kalau di lokasi tempat tahun kayak gini pernah ngalamin kambing sakitnya kalau banyak hujan kalau banyak hujan mungkin banyak yang sakit kalau banyak hujan karena kami kehujanan itu masuk kangen apa gimana mencret mencret justru mencret ya karena rumputnya basah gitu ya Oh ibu ada yang mencret satu udah diobatin Bu belum Oh enggak diobatin dikasih obat ibu biar cepet sembuh itu lupa tadi saya mau beli itu dumas sampai tahu sembuh kalau dulu dulu awalnya punya ibu berapa kambing dombanya dombanya awalnya punya enam punya enam tapi udah sering jual Bu ya udah jual-jual lagi Oh banyak kenyang lah kalau kalau dari rumah ke tempat ini berapa berapa ini berapa kilo itu yang kelihatan itu Oh itu iya berarti deket paling kurang lebih satu kilo tempatnya semurnya di depannya Oh itu keren 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 oke kawan kita mendekat ke arah tempat kambing makan nih tempatnya ini kawan ini deket sungai besar ini seperti ini nih arealnya rawa rawa tanggul tempatnya tempatnya keren nah itu yang sebelah sana itu sungai itu sungai-sungai kali sekampung keren kambingnya jebur ke air Wow cari makannya memang seperti ini dia eh kambingnya tidak takut air domba-domba ini tidak takut air ternyata tuh kita lihat kawan dia masuk ke dalam air Widih Oh memang cari makannya seperti ini rumputnya yang dicari seperti ini Oh tuh kambingnya masuk air enggak masalah ya kawan tapi nanti agak ngeri juga ya kalau seperti ini iya ini kawannya nanti masih ada lagi Pak sana tadi mau orang tadi kesana terus kesana jauh Oh jauh ya enggak di sini biasanya baru enggak 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 itu domba kambing punya dia domba-domba Oke oke terima kasih Pak ya ya Bu atas bincang-bincang dan informasi yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur Oke itu tadi kawan video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat itu harapan saya jangan lupa dukungannya untuk like komen dan tekan tombol subscribe-nya salam ternak salam ngarit tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati